Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wassalam dikudurikum Welcome back to my channel Selamat datang kembali di Bukan Dr. Hewan Cerita inspiratif seputar dunia hewan Teman-teman perjalanan kita kali ini Berada di Kabupaten Seragen, Jawa Tengah Indonesia Raya tentunya Kita sering-sering Dengan peternak muda Tapi luar biasa ini Untuk memulai ternak seperti apa ya Soalnya teman-teman kadang untuk memulai ternak itu Bingung juga untuk jenis apa dan bagaimana Kita mau sering-sering dengan Mas Ahmad ini Selamat sore Assalamualaikum Mas Ahmad Selamat sore Mas Ini Mas Ahmad bener ya? Gih Nama peternakan juga Ahmad Mumtaz Fam Tapi kebetulan Kau saya DIY ya Wah ini iklan sekalian ya Untungnya maka kurang gak ya Seperti anak panti Mas Ahmad Mumtaz ya Enaknya panggil Mas Ahmad Mas Ahmad Mawan Mas Ahmad Mumtaz di Ahmad Mumtaz Fam ya Alamannya lengkap di mana ini Mas? Ini desa Sidom Lio Kecamatan Ngandul Kelurahan Sumber Lawang Seragen Seragen Jawa Tengah Indonesia ya Mas Ahmad ya Mas Ahmad ini ceritanya dulu gimana Mas permulaan untuk ternak dombanya Sekarang ini salah satu peternak muda yang Banyak dikenal ini oleh warga masyarakat Indonesia Alhamdulillah Alhamdulillah dulu pengalaman saya dari awal itu kambing Mas Dari kambing Kemudian kita sempat breeding juga di kambing Dan kita pakai jenis kambing yang notabene pedaging yang terbaik Waktu itu bur Mungkin teman-teman sudah sebagian kenal dengan jenis kambing bur Itu kita breeding kurang lebih dua tahun setengah Kemudian berjalannya kita breeding Dan disitu banyak sekali pelajaran yang kita kaji dengan berjalannya waktu Ya singkat cerita disitu kita belum rejeki sih Mas Belum rejeki Disitu juga banyak kematian Karena latar belakangnya bukan dari peternak Jadi betul-betul kita nol Dan waktu itu Saya pribadi Belum seperti yang dikerjakan teman-teman sekarang Alhamdulillah teman-teman peternak sekarang itu Ketika ada pemula mau terjun di dunia peternakan Insya Allah itu sudah Banyaklah peternak-peternak mungkin yang lebih lama Siap mengarahkan Siap bimbing Itu sudah banyak Tidak seperti yang saya alami waktu dulu Dulu itu betul-betul sendiri Enggak punya teman istilah Opia-opia sendiri Dan disitu banyak gagal Ketika banyak kematian dan yang lain-lain Terus kita nyoba di domba Dan di domba Kita itu sudah jalan kurang lebih dua tahun sih Mas Dua tahun Dan Alhamdulillah nol kematian Nol kematian Ketika kambing kematiannya berapa? Wah Masa Allah itu mungkin 70% Mas 70% kan? Bisa jadi 70% karena itu Kalau saya hitung itu cempe saja mati di angka 250 Cempe saja Mas? Cempe Itu faktor apa yang mempengaruhi kematian saat itu? Pakan atau memang kurang peramatan? Bisa jadi karena faktor pakan yang menyebabkan Mohon maaf yang seharusnya cempe butuh asupan susu gizi yang cukup Ternyata dengan pola pakan yang saya terapkan itu susunya pada kering Begitu Makanya pakai apa itu? Dulu Fermentasi Belum rezekinya disitu Dan sekarang Alhamdulillah Dengan perkembangan Apa namanya? Ilmu Dengan sharing-sharing Banyak juga teman-teman Yang dia itu ternak Dengan menggunakan sistem pakansilase Mereka juga berhasil Fermentasi juga berhasil Fermentasi juga berhasil Tapi kadang mungkin di suatu tempat Kandang A misalkan Diterapkan di kandang B Diterapkan lagi kandang C Belum tentu cocok Tetapi ketika diterapkan di kandang D Kadang cocok ya? Enggak tentu juga ya? Lerus Makanya Itulah uniknya di dunia peternakan itu seperti itu Uniknya itu dalam artian Sistem yang kita bangun di kandang kita Apa istilahnya? SOP lah ya SOP-nya Yang kita terapkan di kandang kita Mungkin bisa berhasil 100% Tapi belum tentu apa yang kita terapkan ini Bisa berhasil di kandang teman-teman yang lain Begitu juga sebaliknya Contoh kita semisal Disini dengan makan konsentrat Seakan-akan mengharuskan Dengan kita makan konsentrat Doba jadi gemuk Bobotnya antep Dan itu terjadi ada contohnya begitu Tapi tidak menutup kemungkinan Di daerah lain Contoh di Wonosobo mungkin Di Temanggung Yang mana disitu teman-teman petani Malah awam dengan konsentrat Tapi ketika saya silaturrohim ke sana Tidak sedikit Alias banyak juga Dumba-dumba Yang dirawat oleh petani Ini speknya jumbo-jumbo Padahal non konsentrat Padahal non konsentrat Itu bisa Nah makanya dalam Apa namanya kita peternak itu Tidak adalah istilah Ilmu patent harus begini Itu menurut saya tidak ada Tinggal kita kembalikan ke peternaknya masing-masing Mana yang terbaik buat peternak kita Sudah kita jalani Pede saja Kalaupun mau Nambah wawasan Mau sharing Silahkan Tidak jadi masalah Sambil duduk Tidak apa-apa Iya Ini tadi dikejarkan sendiri ABK-nya sudah pulang Pulang Soalnya kebetulan saya tidak pakai ABK Kebetulan ABK itu hanya satu orang Yang kebetulan itu Buat Bantu ngarit Bantu makan Dan saya kasih saran Ke teman-teman Kalau bisa Peternakan ini bukan Sebatas Kita punya uang Kita ada modal Kemudian kita bangun Sebuah peternakan Tidak hanya sebatas itu Kita terjun di dunia peternakan Betul-betul Kita itu belajar dari bawah Belajar dari nol Bagaimana sih perawatan domba Kambing itu seperti apa Kalau mohon maaf Dengan kita ada kemampuan Untuk kita ini membangun Sebuah farm peternakan Hanya dengan bermodal Bahkan nominal angka uang itu tadi Kalau kita tidak tahu ilmu Tidak mau belajar Tidak menutup kemungkinan Itu juga bisa Gulung tikar Gulung tikar ya Gulung tikar Karena apa Tidak terjun secara langsung Apa sih kekurangannya Apa yang harus dibenahi Yang pintar malah ABK nih Iya Tau-tau pas ketika di puncak Kepintarannya ABK Pergi Terus bangun pub sendiri Kita yang ditinggalkan Tidak tahu apa-apa Tidak tahu apa-apa Dan sukses ABK nih Pinter Jadi kerja ikut orang itu juga Tidak masalah Karena disitu juga kita Bisa membangun relasi Dan kita belajar Gitu Contoh kayak Mohon maaf Cerita sedikit Saya di Peternaan ini Bisa dibilang Tanpa modal Tanpa modal Karena ini farm Punya Bapak Saya digaji Sama Bapak Kurang lebih Satu bulan Di angka Satu setengah Satu juta lima ratus Iya Satu lima Satu enam Kalau nggak salah Itu saya digaji Sama Bapak Dan disitu Kalau kita Terpatoknya Hanya digaji Menurut saya kurang Tapi ketika Saya terjun disini Bismillah Barangkali disini Ada rezeki saya Ya sudah itu Belajar Dua tahun Berjalan Singkat cerita Semua domba Bapak ini Kambing Bapak dijual Karena kebetulan Bapak ada Itu tadi Ada bangun pondok pesantren Ada keperluan Yang menyebabkan Semua ternyata Bapak habis Tinggal kandang Tinggal kandang Ya Ketika tinggal kandang Ya saya sempat mikir Nah ini mateng ini Kalau ada kandang Tapi nggak ada domba Posisi saya mikir Seperti itu Malam Biasa Ternak itu malam Malah tidur Itu kadang bergadang Ada beberapa teman Yang baik Menawarkan untuk Tanam uang disini Invest Melihat selama ini Bagaimana Potensi yang saya kembangkan Saya publikasikan Ini ternak yang saya rawat Terus ini hasil anaknya Seperti ini Adalah salah satu teman Yang betul-betul Masya Allah itu Buka jalan rezeki Bagi saya Saya diinvest Dimodali Waktu itu kurang lebih 30 juta 30 juta 30 juta Dan Bapak Waktu itu hanya Modalin saya Kandang Terus Bang Pakan Itu kata Bapak Tinggal mas Selamat kembangkan Kalau nominal angka Waktu itu Bapak Belum bantu Saya dibantu Dari teman-teman situ Terus Berjalan Kurang lebih Ada Setengah tahun itu Saya berjalan Bahkan lebih Dan itu pun Terus terang mas Karena saya orang pondok Tidak mudeng Dengan sistem investasi itu Bagi hasilnya berapa Saya enggak mudeng Jadi yang saya terapkan itu Bagi dua saja dari keuntungan Dari keuntungan bagi dua ya Bagi dua Modal 30 juta lagi Iya Jadi kalau semisal Kita beli domba Itu Keuntungannya Dari Kita Modal Satu juta Nanti satu juta itu Dipotong operasional Nah dari operasional itu Semisal kita ketemu Dua ratus Keuntungan bersih Lapan ratus Ya sudah Lapan ratus bagi dua Empat ratus Empat ratus Karena saya minim dengan Masalah hitung-hitungan Investasi tadi Dan saya tidak mau Orang yang sudah Ngasih kepercayaan Uang tadi Nanti uang kan Nggak sebarangan mas Iya Ngasih gitu aja Nah dari situ Bismillah Alhamdulillah Teman saya juga Tidak kecewa Dengan kinerja saya Itu sempat nambah Di angka lima puluh juta Nah Ketika nambah itu Saya Nambah sedikit demi sedikit Nabung-nabung Dan seperti sekarang Dan Alhamdulillah Juga Bapak bantu Karena waktu itu Mungkin Bapak mau bantu saya Bener iso opong Anakku kalau tak kasih uang Ya mohon maaf Mungkin kan Cara didik orang tua itu kan Berbeda-beda Takutnya Dengan kelonggaran Bapak ngasih modal Sekian-sekian-sekian Sedangkan saya Belum terbentuk Untuk dikasih amanah Bapak Nanti malah uangnya hilang Seperti itulah Ketika Bapak udah lihat Kinerja saya Barulah Bapak bantu saya Dan Alhamdulillah Seperti sekarang Seperti sekarang Menurut saya Masa berjalannya sekarang ini Yang invest itu masih jalan Atau sudah lepas Alhamdulillah Aslinya dari teman-teman Masih ingin jalan Cuma dari saya pribadi Saya kembalikan dulu Alhamdulillah Saya kembalikan Nah biasa nih Teman-teman itu Investnya waktu momen Contoh Idulat Ha Itu kan perputaran uang Kan lebih Cepat Dan apa Keuntungannya Sangat maksimal Nah itu Teman-teman baru biasa nih Ngoling-ngoling ngabar Butuh dana nggak Idulat Ha Itu pada nawari Seperti itu Berarti setelah yang berjalan Untuk breeding Juga ini nanti Kepengemuan Tentunya di momen-momen Tertentu juga Kalau penggemuan Iya mas Mungkin ada istilah Momen-momen tertentu Kapan kita Penggemuan betina Kapan kita Penggemuan jantan Tapi kalau kita Breding Itu tidak ada Kaitannya dengan Momen Karena Breding itu kan Kita Pure mau nyetak Hasil bibitan kita Dan nanti Kualitas harga Yang kita tawarkan Ke customer Itu dilihat Dengan Barang yang kita sajikan Pantasnya ini harga berapa Nah mohon maaf Kadang petani-petani kan Belum siap Di Marketnya yang seperti ini Belum siapnya apa Banyak dari teman-teman petani Ketika Jual Doba Mas aku gak bisa jual Mas aku gak bisa jual Yang jadi pertanyaan Gak bisa jual itu Sesuai gak Antara harga Dengan Barang yang disajikan Kalau ini cocok Antara harga Dengan barang Insya Allah Laku Kadang saya Guyoni juga Bakul Belantik Gak punya barang Bisa jualan Masa kita yang produksi Cempeh Gak bisa jualan Nah itu kadang tak motivasi Disitu Oh iya juga ya mas Iya Pede aja Perang lebih seperti itu Yang nambah sedikit lagi mas Ini waktu sholat Tapi nanti kita sebentar lagi Oke oke Gimana Kalau saran saya pribadi Dari teman-teman Karena Konsepnya Belajar Atau mungkin pemula Itu Kita belajar Dari yang Murah-murah dulu Dari Domba Atau kambing Yang speknya Langsung kepotong Betul-betul Tidak jenis lah Kita bicara Tidak jenis Yang mungkin harganya Mudah terjangkau Kenapa Saya sarankan di titik yang paling rendah Karena Harapannya Ini kan kita belajar Dalam hal perawatan Perawatan Domba ini bagaimana Disitu kita juga Gak mati Domba ini potensinya nanti Kalau usia sekian Berapa kilo Dengan pakan yang kita berikan Ini semua kita belajar Tahapan-tahapan ini Sampai di titik Dimana kita sudah ketemu Pola pakan kita bagaimana Perawatan kita bagaimana Tidak usah jenis Lokal saja itu menjanjikan Lokal itu menjanjikan Dan Kalaupun kita mainnya di lokal Kita dapat dua keuntungan Kenapa saya bilang Dapat dua keuntungan Yang pertama dari modal Dari modal yang minim Itu Itu otomatis Istilah Kita tidak terlalu Banyak pengeluaran Nah Dari modal yang minim itu tadi Kalau kita berhasil Contoh Dari kita beli bahan Harga 500 Misal Karena ini spek potong Kemudian kita rawat Kurang lebih 3-4 bulan Kemudian Bobotnya ternyata Bisa maksimal Di angka Kenaikan Selama 3-4 bulan 10 kilo Misal Kita kan sudah untung Ada kenaikan bobot Gitu Itu kalau Fetening Kalaupun kita mau Jadikan bahan Juga Untung Begitu juga Braiding Braiding Kita dari bahan Yang terendah Harapannya kita Hitungan kilo aja Misal kilo Lokal dengan harga 55-60 Nah Kalau cempe Kita lepas Sape Kalau cempe Kita lepas Sape Sudah di angka 30 Dengan usia 4-5 bulan Bobotnya 30 kilo Nah sekarang tinggal Ngitung 3 ping 6 Berapa? 18 1 juta 800 1 juta 800 Di usia 5 bulan Untung gak kira-kira? Ya untung mas mestinya ya? Untung Mestinya untung lah Jelas untung Karena kita Braiding Yang mana disitu Kita tidak ada Tuntutan pakan Untuk Apa namanya Terlalu tinggi protein Seperti doma pengemuan Lagi kira-kira Dengan kualitas Cempe Usia 5 bulan 30 Ini potensi Jadi induk gak? Potensi banget Kalau betina Potensi Ketika potensi Kira-kira ada Kaitannya dengan harga Ya ada Otomatis Lebih tinggi Ya itulah Dua keuntungan Yang kita dapat Kalau kita Dari domba Yang biasa-biasa saja Jenisnya Spek potong Nah nanti Dari situ Ada keuntungan Yang kita rasa Sudah masuk lah Ada keuntungan Lebih Monggo Kalau mau di upgrade Ke cross Mungkin cross texel Ada sekarang Domba door Yang sekarang sudah Rame Atau mungkin Kesulfok Ke apa saja Tapi kalau ini sudah Ketemu konsep Perawatannya Insya Allah Semua Menjanjikan Semua Menguntungkan Titik amannya Mas Titik amannya Itu untuk pemula Itu mulai Berapa ekor Atau nantinya Ketika itu Bisa dijadikan Tolak ukur Untuk usaha utama Selain ada Pekerjaan yang lain Tolak ukur Kita kembalikan Kita kembalikan Kemampuan teman-teman Kalau Dari kemampuannya Bisa beli Induk dua Ya gak masalah Itu pun Nanti tinggal diukur juga Ini kira-kira Uangnya Mampu gak Buat beli Dua induan Yang sudah Bunting Atau mungkin Beli kosong Beli pejantan sendiri Nah ini relatif Mau kalau Saya waktu itu Pernah punya liputan Itu juga Saya pernah nyaran Kelima Lima induk Dengan satu jantan Itu juga gak masalah Dan itu Harapannya Kita yang paham Dengan keperluan Keluarga kita Tidak Ngotak-ngatik Kebutuhan keluarga kita Mohon maaf Jangan sampai Kita beternak Malah Ngalaki keluarga Kebutuhan anak Kurang Kebutuhan istri Kurang Cuma gara-gara Kita egois Pengen ternak Nah ini jangan sampai Dalam artian gini mas Intinya kita Ketika masih kerja Di suatu instansi Atau suatu tempat Ada pekerjaan yang lain Jangan ditinggalkan dulu Sambil berjalan Gitu aja dulu ya Boleh gak apa-apa Nanti yang bisa Tahu Mengukur Berapa Ketika kita bisa Meninggalkan kerjaan Menjadikan usaha utama Itu masing-masing Kita sendiri Masing-masing Kita sendiri Ada hitungannya Masing-masing Karena Mohon maaf Itu nanti Kalau hitung-hitungan juga Setiap orang itu Pasti Mempunyai prinsip Hitungan masing-masing Terus terang Kalau saya Ditanya pun Saya akan menjawab Ketika mas amat Berapa takaran Pakan yang diberikan Seperti ini Per ekor Per hari Ada mungkin Beberapa teman Menyampaikan Per hari Per ekor Berapa on Kalau saya pribadi Bismillah Dijur Kenapa saya Dijur Karena yang tahu Takaran Domba kenyang Atau gak Itu kan Dombanya Karena Dombanya yang makan Untung atau rugi Nah itu kan jadi pertanyaan Dengan operasional Yang kita keluarkan Banyak Dijur-joran Dijur-joran Nah itu tinggal Kita kembalikan Kita kembalikan Dalam artian Ketika kita belikan Pola pakan Yang seperti ini Kan kita gak mati Gak mungkin kita konyol Kalau kita Dijur Kemudian kita gak Gak mati Dengan perawatan Pola pakan Dijur Ternyata pertumbuhannya Maksimal Itu gak mungkin Kok kita ini Rugi Karena apa Harapannya kita Beternak juga Harapannya kita nih mas Bukan kita yang Kasih harga Tapi domba Yang kasih harga Dengan dirinya sendiri ya Dengan sendirinya Mas Ini domba Harga berapa Pantasnya Dia kasih harga berapa Malah lebih enak itu Dan biasanya Kalau seperti itu Harganya tinggi Siap Siap Dan Kita gak usah khawatir Mengenai market Kita market menengah ke bawah Apa segala macam Memang itu Sudah ada Pasarnya masing-masing Kita fokus Di Domba-domba Yang kita pelihara Bagaimana Bisa Tumbuh dengan maksimal Market itu nanti Akan mengikuti Kurang lebih seperti itu Siap Ketika kita usahanya maksimal Itu maka hasilnya Tentunya akan maksimal Mereka akan membawa Banderol-banderol sendiri Di harganya Karena Kadang Teman-teman juga Banyak saya amati Dengan pola pakan Yang dihitung Per hari Per ekor Istilah Terlalu Apa ya Itungan Kalau itungan itu Sudah resiko Orang beternak Mesti Ada Apa namanya Paya pakan Yang terlalu tinggi Itu memang ada Tapi Itu harus ditolak ukur juga Kira-kira Dengan pola pakan tinggi Untung atau enggak Itu tetap dipertimbangkan Yang jadi masalah Kita mau menekan Biaya kos pakan Agar Domba ini Kita ada keuntungan Ketika kita jual Nah Sing repotnya Ketika kita tekan Itu biaya kos pakan Domba mati Lebih rugi mana Domba kita mati Daripada kita rugi di pakan Kalau saya pribadi Mending saya rugi di pakan Yang penting Domba sehat Kalau domba ini sehat Insya Allah Tetap bawa rejeki Kalau pabrik Mas mati Modalnya Siap Kan gitu Modalnya sudah habis Mati Gara-gara nekan pakan tadi Iya Karena terlalu ditekan Pengen ngirit Apa segala macam Ternyata Kebutuhan domba Dari vitaminnya kurang Dari proteinnya kurang Akhirnya malah meninggal Kita tombuk Tapi kalau kita Yang tombuknya dipakan Dombanya Pertumbuhannya maksimal Los maun Siap Insya Allah Tapi untuk belajar tentang pakan Dan lain-lain sebagainya Mungkin kita di lain waktu Mas ini tadi Tidak apa Sudah Mungkin nanti kita Siap Yang kata orang ya Ini yang kita sampaikan disini Belum tentu cocok Di tempat jendengkan Intinya terus Untuk Apa ya Observasi sendiri Belajar Dimodifikasi sendiri Apa yang kita dapat Kita terapkan cocok atau enggak Dikembalikan ke Farmnya masing-masing Kalau kata Mbak Mbak Embian Lain ladang Lain belalang Lain lubuk Lain ikannya Tidak bisa yang apa yang ada disini Semenang-menang dijadikan patoan utama Juga enggak bisa Tapi seenggaknya bisa buat referensi Untuk sharing-sharing Siap-siap Dan untuk Pemeliharaannya semaksimal mungkin ya Karena memang tidak ada Usaha yang mengkhianati hasil Katanya mas itu Hanya orang-orang yang kurang memperhatikan cintanya Yang dikhianati oleh orang lain Oke mas Ahmad Terima kasih Banyak berkah Bermanfaat untuk Ahmad Muntasfam Dan pada umumnya Untuk peternakan Indonesia Secara keseluruhan Semoga peternakan Memakin maju Domba Memakin lemu-lemu Dan kebahagiaan Senang-senang menyataimu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh